Intro Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah kota Tanjung Balai menjalin kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara atau USU dalam menggali potensi ekonomi yang ada untuk dikembangkan. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan penyusunan kajian potensi kota Tanjung Balai yang dilaksanakan di Aula 2 Kantor Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, tim kajian dari Universitas Sumatera Utara atau USU fokus membahas di sektor ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum, politik, dan kebijakan maritim untuk dikembangkan yang hasilnya kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. Ketua Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Utara, Rituan Hanafia, kepada Tribulata TV mengatakan bahwasannya hasil kajian pihaknya untuk potensi yang nantinya akan dikembangkan di bidang ekonomi yakni sumber daya manusia dan pendidikan masyarakat kota Tanjung Balai. Menurutnya, tim kajian dari Universitas Sumatera Utara membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk melakukan kajian terhadap potensi yang ada di kota Tanjung Balai secara keseluruhan. Kita secara menyeluruh belum kita kaji Pak, tetapi kita bisa lihat bahwa yang pertama hasil-hasil ekonomi di sini yang pertama saya lihat sumber daya manusianya ini cukup, anak-anak mudanya ramai dan ini bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu terus melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat sumber daya pendidikan masyarakat, ya itu juga ada. Cuman ini perlu ditingkatkan, perlu dilakukan training-training, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan pada anak-anak muda ini supaya anak-anak muda ini kembali melakukan usaha-usaha yang untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, wali kota Tanjung Balai, Muhammad Syahriah juga mengatakan bahwasannya tujuan dari kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara itu dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat kota Tanjung Balai. Kita melakukan universitas pusat, melakukan kajian ini tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Dan potensi-potensi apa yang kita kaji bersama universitas pusat, biar jangan ada lagi ketimpangan-ketimpangan. Dan mudah-mudahan dengan hasil kajian ini bisa kita kualisasikan di tengah-tengah masyarakat dengan usaha kita sampaikan kepada universitas pusat dan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat di daerah kota Tanjung. Dari Tunjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribulata TV, Salam Tribulata!